Mbak Muda, Hapia Unta, Sunta, 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 Madura, ini Sunta, Madura, Sunta, Madura, Sunta, Madura Jendol, Mbak Mendo Jendol, dengar jendol, dengar jendol, dengar jendol Halo sahabat ayam putri semuanya Sekarang mari kita jalan-jalan di pertokohan yang ada di Jeddah Nah sekarang kita sudah berada di sebuah kawasan yang bernama Albalat ya di pusat kota Jeddah Kita jalan-jalan di sini ya menyusuri pertokohan Ada yang ada dari dalam Ini adalah mall atau supermarket yang gak tahu nanti kita masuk ya Sekarang kita jalan dulu Menyusuri Menyusuri jalan Jalan-jalan di kota Jeddah Seperti ini Kita jalan Jakarta Indonesia Jakarta 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 katanya Waduh Jakarta katanya Padahal ayang kan Indonesia Eh Jakarta kan Indonesia ya Iyalah Ayang lupa Oke lah kita lanjut lagi jalan-jalan kita di Albalat ini Sedikit tentang Albalat ya Albalat ini berada di pusat kota Jeddah Pada masa Lampok adalah kawasan yang sangat ramai Dengan perniagaan bangsa Yaman dan bangsa Eropa Pantes saja ya kalau kita lihat ya bangunan di sini adalah bangunan-bangunan yang sangat kokoh ya Buah dan kokoh ya seperti ini tokonya juga lebar-lebar banget ya Ini yang dijual apa nih pedang guys pedang dijual guys Iya ya kita jalan lagi ya disini juga apa ya kita melihat ya suasananya sepi ya karena memang di Arab Saudi mau di Jeddah mau di Badena Mekah dan sebagainya itu biasanya mereka akan ramai itu jika malam hari ya Karena kalau siang itu memang kebiasaan mereka adalah di dalam rumah ya karena panas seperti itu ya Tapi hari ini yang dengan beraninya jalan-jalan sendiri seperti ini amanah panas ya Sendirian lagi ya nggak apa-apa ya Nah sampai di sebuah taman Taman guys Taman di sana tapi air mancurnya nggak nyala Kita jalan ya Yuk kita jalan ini sampai kemana Nah ini ternyata pintu masuk ke mall ya kita masuk saja Masuk saja seperti ini yang jalan saja Lihat banyak yang buka tokonya Tapi tidak ada orang Tidak ada orang yang beli ataupun yang jual Nggak apa-apa ya Yang cuman melihat-lihat aja Di dalam sini banyak yang Nama tokonya itu dalam bahasa Arab Seperti itu ya Kalau di luar itu banyak dalam bahasa Indonesia Pakai kata-kata murah lagi Seperti itu Oh ini ada satu Namanya Tyler Kabayan Tempat tukang jahit guys Tukang jahit pakai nama Kabayan Indonesia banget ya kan Ternyata ya disini mereka tuh sangat paham Dengan orang Indonesia Dengan tokoh karakter Kabayan Dia juga tahu ternyata ya Oh pembangganya jadi orang Indonesia Kalau di Arab Saudi ya kan Iya Kita ngelewatin tokoh-tokoh Abaya Tapi sekarang nggak ada orang yang nggak berani lihat Ya gitu deh ya Karena ini sepi banget ya Kita jalan aja Jalan-jalan Keliling-keliling Nanti keluar lagi kita dari Dari pintu yang tadi kita lihat Sekarang kita lihat Ada diskon-diskon seperti ini Tapi nggak buka ya Sana juga ada diskon sampai dengan 70% Ada yang 100% enggak Aduh Aduh Yang ngatih orang shalat Yang ngatih orang shalat Permisi Jadi nggak boleh ribut-ribut ya Nggak boleh Nggak boleh berisik Jalan aja Jalan aja Ini pintu keluarnya disana Kita bisa keluar dari sana Nah yang penting kita sudah lihat ya Keadaan di dalam mal itu seperti apa Tapi ini siang hari loh Yang pikir kalau malam hari itu pasti ramai Nah sekarang kita sudah keluar lagi ke jalan besar Seperti ini Keluar Selamat keluar dari mal Yang sepi Sepi Ya ampun Nah sekarang kita jalan lagi disini Kita jalan lagi Tetap kan Tetap sepi kan Sepi banget Maksudnya orang Arabnya loh Nggak ada ya Yang ada apa ini Merpati yang nggak pernah ingkar janji Ada disini Ya ampun Nah yang jalan lagi Jalan kemana nih Sepi seperti ini Tapi ya nggak apa-apa Nggak apa-apa Banyak merpati ya Uh Jalan lagi kita Cuman enaknya disini ya Walaupun matahari yang panas Karena gedung-gedungnya tinggi Jadi kita jalannya itu Tetap di tempat yang teduh Seperti ini Meskipun ini agak sedikit Kurang pohon ya Pohonnya ada Kalau di depan itu ada Walaupun pohon disini ya Sangat mewah Pohon adalah kemewahan ya Beda dengan di Indonesia Indonesia itu berlimpah pohon-pohon Ya kan Nah sekarang kita akan sampai Ke jalan besar lagi Jalan besar yang Di sebelah sini Udah keliling ya Udah keliling dari sana Balik ke sini Oh gitu Cuacanya masih hangat ya Masih agak panas Tapi masih lumayan lah Masih bisa lah Bekerja ini Kameranya Ini lah tadi Jalanan di Kota Jeddah Kita lihat tadi Supermarketnya Seperti apa Dan memang ya Mungkin passion disini Gimana ya Ini passion-passion ini Bahan tekstil ya Ini Seperti ini Oke karena pinggir jalan layak Ini ada Debu Karena ini Kayak gini Debu Oke guys Udah nyala Hangat Wah ternyata sedikit treble ya Dengan kamera Eyang ya Dia gak bisa bersih Setelah padam mendadak tadi Gak tau terlalu panas Mungkin Gak tau ini Belum bersih lagi ya Kita akan coba lihat ya Dalam beberapa detik Kalau bersih Kita lanjutkan Oke come on Nah kita sekarang Sudah ngelewatin Banyak jamaah Indonesia Yang baru datang ini Dengan bus ya Dengan beraneka Ragam Pakaian Ininya Apa seragamnya Kita lihat adalah Orang-orang Indonesia Yang sekarang melewati Sebuah restoran Sangat bagus sekali Kita lewati Indonesia Jadi yang itu Yang itu tenang ya Yang itu tenang ya Sendirian disini Tapi gak apa-apa Ada toko Usman Murah Nah ini udah mulai ini Mulai dia itu Mengganggu orang secara psikologis Katanya Murah Ada toko Sultan Namanya ditaruh toko Sultan Padahal di dalam Kalau kita masuk itu Bukan orang Indonesia Guys Wajahnya Arab-Arab Seperti itu Mengganggu Mengganggu secara psikologis Nah ini kita lihat Banyak dijajakan Kurma-kurma muda Ya apapun ya Yang sering dibeli mungkin ya Kayak Ini apa Rame banget disana Ada kayak pasar Yang harus datang kesini nih Kita kepauin Ada apa Wah Ternyata Disini tuh banyak jajanan Ini kita lihat nih Sampai jumpa Nah kita lihat disini nih Ramai Masih ramai Yang jualan Indonesia ya Ada yang jual kurma Seperti ini Kita lihat nih kurma muda Ini memang banyak kurma muda Yang dibawa pulang Ketika orang menjelang Pulang ke tanah air ya Kalau duluan beli Nanti kurma mudanya Jadi penyek Seperti itu Jadi mateng Jadi ini memang dijual Di saat orang-orang mau pulang Seperti itu ya Sekarang kita jalan lagi ya Kita lihat Ada yang belanja Ada yang duduk Ada yang menonton saja Ada yang jadi Buyer Pembeli Ada yang jadi penonton Ada yang seperti Eh yang Tukang ngecap-ngecap Sambil bawa-bawa kamera Seperti itu Tidak terlalu panas Tidak terlalu panas Adem ya Masih bisa jalan-jalan Wow Bajunya guys Nah sekarang kita lihat ya Ada yang tulisan Arab Ada yang tulisan Indonesia Nama tokonya Kalau disini nih Tulis nih Nama toko Indonesia Oh ini toko Indonesia Market Jadi di dalamnya ini adalah Produk-produk yang biasa dipakai Oleh orang Indonesia Atau yang dari Indonesia ya Itu tuh kelihatan tuh Indonesia banget Disana ada namanya Toko Kamal Murah Kamal Murah Pakai murah Ujungnya tuh pakai murah Aduh Padahal belum tentu ya Ini kata Eyang sih ya Kita jalan ke Gang yang ini Disini tidak keramai Orang Indonesia Tapi gak apa-apa ya Kita coba lihat aja Ini ada apa disini Ini ada gambar pangeran ya Pangeran Arab ya Ada pangeran Arab Gambarnya ada disini Oke kita jalan lagi Memang Eyang sangat mengagumi Arsitektur dari Pertokohan yang ada disini Gede-gede banget kan Kayak ini loh Kayak Oh Di dalam dongeng ya Seperti ini ya Bangunannya Ada Kabayan lagi Loh Kabayan Terus-terusan ya Ketemu Kabayan Kabayan disini Kaya banget Oke lah disana Ada juga lagi Kabayan Kabayan lagi disana Tuh kan Kabayan terus ya Dari tadi di dalam mall Kabayan 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 Seperti itu Sekarang Eyang sudah berada Di jalan besar lagi Nah ini apa ini Ini tidak ada pakai murah-murah ya Oh Ini seperti ini loh Kuningan Ini juga sangat digemari ya Orang-orang ya Seperti apa ini Banyak nih Cendrah mata Cendrah mata Oke Ya itulah sekilas Sudah kita lihat tadi Bagaimana jedah ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya Oke Sampai jumpa